Ya pasti dong, apalagi kan kita orang Indonesia, kita harus bangga dengan... Tapi dengan acara ini, Mbak Echa, terkesima dengan acara batik ini gimana? Ya pasti dong, apalagi kan kita orang Indonesia, kita harus bangga dengan produk yang Indonesia punya. Dan teman-teman artis siapa aja yang datang, Mbak Echa? Inara, ada, ada... Banyak deh. Mbak Echa, memakai batik ini dari Jakarta, terus ada gak baju batik yang legend dari ibu atau nenek di rumah? Mbak Echa, memakai batik pastinya udah lama. Cuma kan karena saat ini batik juga sudah merambah ke pagu internasional, sudah dibuat sedemikian rupa. Supaya tidak seperti orang tua ya, seperti yang batik saya pakai kan dibikin celana, dibikin kayak jaket gitu. Tapi ada batik legend gak yang di rumah disimpen dari dulu? Batik legend? Iya, dari mama atau nenek. Mamaku sih, cuma dia batik kain yang dikasih dari neneknya, neneknya lagi. Jadi itu udah turun-temurun batiknya itu, tapi kayak cuma kain doang. Sekitar berapa tahun lalu? Di apa-apain. Puluhan tahun ada? Pasti, karena itu udah dari ibunya mama, ibunya lagi. Jadi sudah terawat banget ya Mbak Echa di rumah ini? Iya. Mbak Echa, seberapa besar cintaan? Yang pasti besar banget kecintaan aku terhadap batik, apalagi sekarang batik ini udah semakin didesain semakin modern gitu ya. Jadi aku bangga banget sama desainer-desainer batik yang apalagi udah membawa ke internasional, udah membawa ke New York Fashion Week, kemarin juga di London Fashion Week. Dan udah dimotifkan secara, apa ya, anak muda bener-bener suka dan cinta banget sama batik sekarang. Punya koleksi berapa? Banyak banget batik aku. Baling favorit Mega Bendung atau apa? Mega Bendung. Kenapa? Ada filosofinya atau apa? Gak tau, cuma aku suka aja sama Mega Bendung. Hampir rata-rata di lemari Mega Bendung itu banyak banget. Ada sedikit kisaran harga dari yang termurang sampai yang termahal, ada gak sih dari dulu sampai sekarang? Ada, dari yang 100 ribu sampai yang di atas 10 juta ada. Suka belinya di mana? Daerah Jogja, Surakarta? Semua, tiap daerah aku pasti beli. Selalu ada sih ya? Selalu ada. Tapi kamu kalau beli batik tuh langsung datang ke tempatnya atau kayak sekarang kan yang waktu Marahku? Sampai di daerah-daerah yang di Jogja itu kan dipinggir-pinggir jalan, itu juga aku senang. Maksudnya asal kita bisa memilihnya ya, warna-warnanya bagus, dia jual juga cuma 100-200 ribuan tapi bagus banget. Kalau jenis yang kakak pake apa nih? Ini namanya Megabendung, ini Ayudian dari ex Batik Teruski. Tapi untuk keluarga sendiri, anak atau ibu orang tua untuk mengenakan batik dari Mbak Ica sendiri. Maksudnya? Untuk mengenakan batik, mengenakan batik di saat pergi-pergi kemana gitu untuk memakai batik dari Mbak Ica. Iya biasanya kita bikin batik yang sama anak aku kan biasanya juga sama-sama gitu. Ada hari khusus kan untuk ke spesial yang ada di luar batik-batik itu? Enggak sih sekarang kan karena di apa ya kalau kita pergi-pergi acara ada dress code-nya batik. Nah udah pilihannya adalah batik-batik terus. Mbak Ica update sedikit dong boleh gak? Apaan? Apaan? Bisa sama manajer. Kamu kan sebagai sahabatnya. Aku gak update jadi aku bisa ngomong apa-apa. Update dia udah gak amatorik lagi deh. Sudarkan sama siapa sekarang? Sudarkan sama siapa. Dengan pacar pemain bola. Gak tau. Gak tau kita doang upload aja semua yang terbaik. Siapapun jodohnya baik torik baik puji. Semuanya mendapatkan juga gitu. Agar kan lagi? Ya amat budilah. Mereka suka mengingatkan barang gitu. Aku seneng ya. Maksudnya mereka berdua kan sama-sama saling menuju hal yang positif. Sama-sama belajar akamah. Sama-sama saling mengingatkan kearah yang lebih baik. Itu kan relationship yang positif gitu. Jangan sampai membangun toxic relationship. Dan saat ini aku belum pernah mendengar ada toxic relationship dari hubungan mereka. Itu yang buat aku. Baik Cak. Bukan ada keseliusan dari torik sendiri seperti apa sih? Bagi. Terusan. Keseliusan. Bagi itu dari torik sendiri. Dari torik. Semuanya, 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 Pasti bikinnya yang, Bikin yang, Bukan lebih baik lah. Oke Mba Inca. Makasih baik. Mba Inca makasih ya. Mba Inca jangan lupa ya. Mba Inca. Jangan lupa ya.